Ya aku anak jenderal itu dia menjadi topik terakhir di netizen news kali ini siapa sih Wit yang anak jenderal itu dia pertanyaannya kami juga tidak tahu tapi ada video yang juga sekaligus menjadi video pembuka di netizen news kali ini viral sekali ini mengenai ada segerombolan anak-anak SMA yang baru saja melakukan ujian nasional begitu yang akhirnya membuat konvoy atau melakukan konvoy ditertibkan oleh para aparat dan tiba-tiba marah-marah eh ada yang videoin hadirlah video itu di social media dan menjadi viral dan yang menjadi kehebohan disini adalah salah satu dari Jadi siswi tersebut mengaku-ngaku sebagai aku anak Armandepari kita lihat tuh respon dari para netizen pengen ikutan komen anaknya Armandepari tapi takut ditandain gue tandain loh ya gue tandain kau itu dia atsevilo terima kasih sudah berkomen sementara itu istri Armandepari makin insecure papa itu anak siapa kamu nikah lagi papa jahat oke tila terima kasih sudah mencuitkan joknya kalau kemarin pada pasang-pasang GoPro di helm buat lolos tilang mungkin sekarang bisa pakai jurus gue tandai kau ya aku anak Armandepari Aduh sekali lagi ya ini menjadi kehebohan sendiri di social media at Anissa kita lihat lagi yang nilang tapi marga pancahitan juga bukan aduh jangan dong ini berlangsungnya di Medan Sumatera Utara ya Klien mau ngaku jadi anaknya siapa lagi oh enggak dari kurang dari 3 jam langsung keluar mimenya pak teman saya mau masuk di anaknya Armandepari langsung dikasih masuk adegan AADC di 14 tahun yang lalu Halo selamat malam mirut saya kabar malam Guali hadir menjumpai anda dengan sejumlah kabar terkini yang berhasil kami himpun selain 3 berita utama tadi kabar malam hadir dengan berita perkembangan kabar pesawat di Bandara Halim Perdana Kusuma Saya Cucani dan inilah kabar malam selengkapnya Pemisah sekelompok siswa SMA yang berkonvoi merayakan berakhirnya ujian nasional terlibat adu mulut dengan polisi lalu lintas di Medan Sumatera Utara petang tadi Saat polisi sedang merazia salah seorang siswi bersikap arogan dan mengancam akan menurunkan jabatan polisi yang bertugas dengan mengaku sebagai anak jeneral polisi Terima kasih Terima kasih. 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 Para Ong Suduhirman, TVWR mengabarkan. Ya bersaat tiga bangunan sekolah dasar di desa Selangit, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Ambruk setelah hujan disertai angin lebat melanda wilayah itu. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa naas ini. Rangka atap yang terbuat dari bajaringan di sekolah dasar negeri 2 Selangit, Kecamatan Kelanganan, Kabupaten Cirebon ini tak berbentuk lagi. Hujan disertai puting beliung yang meranda wilayah ini mengakibatkan bagian atap dan tiga bangunan Ambruk. Beruntung ketika peristiwa terjadi, siswa sedang berolahraga di luar kelas, sehingga tidak ada satupun murid yang terluka. Namun peristiwa ini mengakibatkan sejumlah peralatan sekolah rusak karena tertimpa tembok. Kegiatan belajar dan mengajar di SDU ini menjadi tergantung. Siswa terpaksa bergantian menggunakan kelas yang masih utuh. Ande Pari sudah bersama kami di kabar malam. Pemirsa artis sinetron Stuart Collin mengikuti ujian nasional paket C di SMA 95 Pegadungan Kalideres Jakarta Barat. Stuart menyatakan tidak malam mengikuti ujian paket C karena ia peduli dengan pendidikan. Artis sinetron Stuart Collin mengikuti ujian nasional paket C atau Starat dengan sekolah menengah atas. Stuart mengaku dulu sekolah yang terganggu jadwal syuting sinetron yang padat. Sehingga tidak pernah mengikuti ujian nasional kelas 3 SMA dan mendapat ijasa SMA. Meski begitu Stuart mengaku tidak ada kata terlambat. Ia bertekad mendapatkan ijasa paket C agar bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Oh, buat gue, gue gak malu sama ijasa paket C. Karena ijasa paket C juga sangat dianggap sama universitas dan orang segala macem. Yang bikin malu ketika lu tidak punya ijasa SMA atau lu tidak punya pendidikan ke depan. Jadi buat gue gak ada yang malu untuk ijasa paket C. Karena buat gue sama aja gitu. Kadang-kadang juga, tau juga ijasa kan dipakai buat masuk SMA gitu. Eh, masuk SMA, buat kuliah gitu. Tau kuliah juga ya akan normal-normal aja. Belum tentu orang pakai C bisa, eh, belum tentu orang-orang yang biasa di SMA ujian itu bisa sukses gitu. Saya tentu pakai C juga gak bisa menutup kemungkinan bisa lebih sukses daripada orang yang biasa gitu. Jadi, jangan menurut estimen pakai C. Setelah lulus nanti, Stuart mengaku ingin melanjutkan sekolah untuk menjadi pilot atau mengambil jurusan komunikasi atau hubungan internasional di perguruan tinggi. Dari Jakarta, Ong Suhirman, TV One, mengabarkan. Yang berusaha tiga bangunan sekolah dasar di desa Selangit, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Ambrug akan menurunkan jabatan polisi yang bertugas dengan mengaku sebagai anak jeneral polisi. Jangan! 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 Jangan sih, ini kan, ini bagaimana? Oh, mau dibawa? Oke, mau dibawa. Siapa, siapa yang ini? Dari, sudah tiba-tiba. Kenapa? Siapa, siapa, siapa? Kenapa, siapa, siapa, siapa? Kenapa, siapa, 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 siapa? Surungkan jabatan ke Patro? Ya, kenapa, siapa, siapa? Kenapa, siapa, 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 siapa? Ini menjualangkan kemungkinan, diambutan. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton